Intro 1, 2, 3, ayo lanjut Ayo semangat olahraga biar sehat bintan Udah pasir aduh, lihat nih, badan pintan udah kekeriru Iya, 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 Dodo juga nih Ya udah, istirahat dulu ya Sama, itu tuh, ada yang mau pintan tanyain Kita istirahat 15 menit ya, silahkan mau tanya apa Itu loh, anak baru di kelas kita tuh Oh si Caca, kenapa emangnya? Dia pendiem banget ya, Dodo ya Bitan ajakin ngobrol, cuma senyum Terus Bitan ngelawak juga, dia cuma senyum Kenapa ya? Apa Bitan yang salah ya? Kayaknya emang kepribadiannya Caca begitu deh Dia tuh pendiem deh Bitan Dodo juga waktu itu ajak ngomong Caca Eh, dianya diem aja Gitu orangnya Beda banget ya sama kepribadian Bitan ya, Dodo Bitan anaknya kan doyan cerita Doyan ketawa-ketawa Ya, namanya juga orang beda-beda kepribadian Bitan Gapapa lah beda, karena perbedaan itu indah Eh, sedap, Dodo Eh, Bitan ada ide dong Gimana kalau hari ini kita bahas tentang kepribadian manusia Wah, boleh tuh Eh, sekalian belajar juga bahasa mandarin ya Bitan Oh iya 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 Nggak usah lama-lama Kita mulai yuk Ayo Bitan nih hao 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 Teman-teman, Neman how? Hmm, wajah Pitan tuh cakep begini kok. Apa yang salah ya? Pitan? Oke. Waduh, kenapa dari tadi kakek lihat itu Pitan tuh bercermin? Terus ada apa sih? Oke, Bitan mau kakek jujur ya? Oh, iya, iya, iya. Bitan cakep ke kakek? Kenapa tiba-tiba tanya begitu Bitan? Ya jelas ada tuh cucu kakek, kakeknya aja cakep, ya kan? Apalagi cucunya pasti cakep, paling cakep sekampung bebek. Hah? Tapi kakek, kenapa ya Bu Guru kok gak milih Bitan jadi peran utama? Hmm? Oh, maksudnya peran utama apa Bitan? Jadi gini kakek, di sekolah kan ada pertunjukan teater. Ya. Terus anak-anak harus berlatih supaya bisa mandi teater itu. Ya. Nah, Bitan berharap bisa kepilih jadi peran utama, tapi ternyata gak kepilih kek. Oh, jadi itu masalahnya penyebab Bitan bercermin dari tadi. Itu bukan karena siapa paling rupawan Bitan, tapi Bu Guru memilih siapa yang cocok dalam mendalami peran. Nah, jangan putus asa, lain kali Bitan harus lebih semangat. Oh, iya, iya. Tunjukkan kepada Ibu Guru kalau Bitan adalah anak yang optimis. Bitan, Bitan. Di sini kakek. Benar juga ya kakek. Bitan kan anak yang optimis, rasa begini aja Bitan harus sedih. Bitan harus belajar akting lagi nih kalau gitu ya kakek ya. Gitu dong, baru cucu kakek yang tercihin. Biarpun bisa, biarpun biar gak bisa jadi peran utama, tapi Bitan selalu jadi peran utama di hati Lausche. Waduh. Ya kan Lausche? Ya, 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 ya. Ya, ini biasanya nih ya, kalau muji-muji gitu pasti ada maunya ya. Wah, jadi gak kakek. Ya kakek, Bitan mau tanya sama Lausche nih. Lausche, apa ya bahasa Mandarin dari optimis? Optimis. Penerbitan, kita tidak boleh mudah menyerah dan putus asa. Teman-teman di rumah juga harus optimis ya. Nah, bahasa Mandarin dari optimis adalah Lekuan. Ah, optimis. Lekuan. Optimis, Lekuan. Ya teman-teman, bersama-sama. Optimis, Lekuan. Sekali lagi ya. Optimis, Lekuan. Optimis, Lekuan. Optimis, Lekuan. Yuk kita ulangi sekali lagi. Optimis, Lekuan. Optimis, Lekuan. Optimis, Lekuan. Sudah benar penerbangan ya, anak-anak. Kita ulangi sekali lagi supaya semakin hafal ya. Optimis, Lekuan. 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 Duh, mainan Dodo udah rusak nih. Gara-gara Bitan sih. Gara-gara Bitan sih. Gara-gara Bitan jadi rusak. Wah, Dodo. Bitan minta maaf ya, Dodo. Gara-gara Bitan. Mainan Dodo jadi rusak. Nih, ada hadiah nih buat Dodo. Nih, hadiah buat Dodo. Ini buat Dodo? Iya. Wah, terima kasih ya. Dodo juga minta maaf ya, tadi Dodo kesel sama Bitan. Tapi sekarang udah dimaafin. Nah, udah dimaafin. Makasih ya, Dodo. Dodo yang terima kasih. Bitan pakai acara kasih hadiah segala. Gak apa-apa, Dodo. Bitan tadi ngerasa bersalah, Dodo. Makanya untuk menembus rasa bersalah, Bitan kasih Dodo hadiah. Semoga Dodo suka ya hadiahnya ya. Lain kali hadiahnya lebih dari satu, Dodo. Bitan ini lemah lembut sekali. Makasih ya, Bitan ya. Oh iya, sama-sama, Dodo. Berarti sekarang Dodo udah maafin Bitan ya. Kita bisa belajar bareng lagi, Dodo. Maafin gak ya? Maafin! Maafin! Ya, Dodo. Eh, yaudah yuk. Kalau gitu kita belajar bahasa Mandarin sama-sama yuk. Ayo. Sekarang Bitan mau tanya sama Laose ya. Laose, Laose. Apa ya bahasa Mandarin dari lemah lembut? Bitan dan Dodo, Laose kasih jempol. Karena sudah saling memaafkan. Nah, bahasa Mandarin dari lemah lembut adalah... Wenhe. Lemah lembut. Wenhe. Lemah lembut. Wenhe. Teman-teman, ayo kita ucapkan bersama-sama. Ya. Lemah lembut. Wenhe. Sekali lagi ya. Lemah lembut. Wenhe. Lemah lembut. Wenhe. Lemah lembut. Wenhe. Yuk kita ulang sekali lagi. Lemah lembut. Wenhe. Lemah lembut. Wenhe. Wenhe. Lemah lembut. Wenhe. Sudah benar pengusapannya kanan-kanan. Kita usapkan sekali lagi supaya semakin hafal ya. Lemah lembut. Wenhe. Lemah lembut. Wenhe. Lemah lembut. Wenhe. Wenhe. Lemah lembut. Wenhe. Lemah lembut. Wenhe. Lemah lembut. Wenhe. Wenhe. Tolong. Tolong ada cicak. Bitan. Bitan. Kenapa sih ada. Duh. Cicak. Tolong dong. Di punggung Bitan. Ada cicak. Tolong suruh pergi. Coba. Lihat. Oh. Iya. Tunggu. 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 Iya. Cicak. Jangan nakal ya sama Bitan. Pergi ya. Jangan di situ ya. Udah. Udah. Pergi cicaknya tuh. Iya. Udah. Kan Bitan lihat cicaknya pergi tuh. Makasih ya doya. Bitan panik banget. Ada cicak. Mempel di punggung Bitan. Sama-sama. Lagian. Bitan kenapa sih takut sama cicak? Bitan kan anaknya penakut. Gak kayak Dodo pemberani. Oh enggak bisa aja. Itu kan harus saling melengkapi ya doya. Bitan penakut Dodo pemberani. Iya. Biarpun kepribadian kita beda. Kita tetap teman sejati. Teg. Teg. Teman-teman di rumah. Jangan kayak Bitan ya. Nih contoh nih. Dodo pemberani. Udah. Lu Dodo jadi malu tau. Biar kita jadi pemberani kayak Dodo. Kita pilih aja dulu yuk. Bahasa Mandarin dari pemberani. Pemberani. Ayo. Bitan, Dodo dan teman-teman di rumah. Kita harus beraninya dalam menghadapi apapun. Termasuk berani mengejar prestasi di sekolah. Nah bahasa Mandarin dari pemberani adalah yungkan. Pemberani yungkan. Pemberani yungkan. Ayo teman-teman bersama-sama. Pemberani yungkan. Sekali lagi ya. Pemberani yungkan. Pemberani yungkan. Pemberani yungkan. Yuk kita ulangi sekali lagi. Pemberani yungkan. Pemberani yungkan. Pemberani yungkan. Sudah benar pengusapannya kanan-kanan. Kita ulangi sekali lagi supaya semakin hafal ya. Pemberani yungkan. 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 Ayo cari pasangan kata yang tepat. Optimis lekuan. Optimis lekuan. Optimis lekuan. Pemberani yungkan. Pemberani yungkan. Pemberani yungkan. Pemberani yungkan. Pemberani yungkan. Optimis lekuan. Pemberani yungkan. 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 kosa kata bahasa mandarin yang sangat banyak. Iya sih, tapi... Tapi kenapa, Bitan? Tapi kenapa ya selama ini lause mau aja kasih tahu kita kosa kata baru bahasa mandarin. Emangnya lause gak capek apa ya? Hah, capek? Ya ampun, Bitan. Ya enggak lah, lause itu kan orangnya rendah hati, suka memberi ilmu kepada orang lain. Gak capek. Terus gimana ya, dong? Caranya kita membalas kebaikan lause? Hmm, iya ya. Eh, tapi kalau menurut Dodo sih ya, kita cukup membalas kebaikannya dengan belajar dengan rajin, biar kita jago bahasa mandarin kayak lause. Nah, gimana-gimana? Lose, Lose, Bitan mau ucapin terima kasih banyak ya. Lose memang orang yang rendah hati. Iya nih Lose, Dodo juga ingin mengucapkan terima kasih ya. Sama itu sekalian mau tanya bahasa mandarin yang rendah hati. Apa ya, Lose ya? Apa ya? Bu keci Bitan dan Dodo. Yang penting Bitan, Dodo dan anak-anak di rumah harus rajin ya belajar bahasa mandarinnya. Nah, bahasa mandarin dari rendah hati adalah Cienxu. Ah, rendah hati. Cienxu. Rendah hati. Cienxu. Eh, teman-teman, kita ucapkan bersama-sama. Rendah hati. Cienxu. Sekali lagi ya. Rendah hati. Cienxu. Rendah hati. Cienxu. Rendah hati. Cienxu. Yuk kita ulangi sekali lagi. Rendah hati. Cienxu. Rendah hati. Cienxu. Rendah hati. Cienxu. Cienxu. Halpang, sudah benar keucapannya anak-anak. Kita ucapkan sekali lagi, sudah semakin hafal ya. Rendah hati. Cienxu. Rendah hati. Cienxu. Rendah hati. Cienxu. Rendah hati. Cienxu. Cienxu. Rendah hati. Rendah hati. Cienxu. Rosakan ke murug sasa. Peleset kan? Makannya jangan jahat. Bitan. Bitan kenapa sih dari tadi bengong mulu? Itu loh, Do. Ingatkah waktu itu kita sempat ngomongin soal Caca? Anak baru? Iya. Anak yang di taman itu? Iya. Terus kenapa? Kemarin kan Bitan penasaran, Do. Pas jam istirahat, Bitan sampurin Caca. Terus akhirnya Caca bilang minta maaf. Tuh kan? Soalnya dia anaknya pendiam, gak kayak yang lain gitu. Bener apa kata Dodo. Memang kepribadiannya pendiam Bitan. Eh tapi jangan dijauhin, kasihan. Dia pasti butuh teman. Oh iya dong, enggak dong. Bitan malah mau ajakin Caca belajar bahasa Mandarin sama kita dong. Wah bagus itu. Iya kan? Tapi kayaknya sebelum ajak Caca belajar bahasa Mandarin, kita harus tahu dulu nih bahasa Mandarin dari pendiam. Oh kalau gitu Dodo tanya losu ya. Lose-lose apa ya bahasa Mandarin dari pendiam? Bener, kita harus berteman sama siapa saja dan menolong satu sama lain. Nah bahasa Mandarin dari pendiam adalah wencing. Pendiam, wencing. Pendiam, wencing. Yuk kita ulangi sekali lagi. Pendiam, wencing. Pendiam, wencing. Pendiam, wencing. Nah sudah benar pun sopannya anak-anak. Kita usahkan sekali lagi supaya semakin hafal ya. Pendiam, wencing. 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 Hei Bitan. Hei Bitan. Hei Dodo. Ciee lagi sarapan. Ciee. Iya Dodo. Bitan harus sarapan nih. Kalau nggak bisa pingsan. Pingsan. Hei Bitan. Hei Bitan. Setelah Bitan sarapan nanti kita main game yuk di handphone yuk. Seru nih. Apa, main game di handphone? Iya. Ah nggak deh nggak kan. Lah kenapa Bitan? Biasanya Bitan paling semangat kalau main game di handphone. Ini gamenya baru lho. Iya dong. Tapi Bitan belum ngerjain PR. Kata Mama Bitan nggak boleh pegang handphone sebelum PR Bitan selesai. Wah Bitan haupang. Bener-bener anak yang penurut. Kalau Dodo sih udah selesai dari tadi PRnya. Hanya sekarang main handphone. Emang Bitan kepribadiannya penurut dong. Iya. Nggak apa-apa deh. Itu kan juga untuk kebaikannya Bitan ya kan. Tuh, tuh, tuh. Gitu namanya Bitan. Yaudah deh kalau gitu Dodo pulang dulu ya. Dadah. Eh tak ter dulu Dodo. Dadah. Apa sih? Eh di depan kita ada lause tuh. Oh iya. Nggak mau nanya-nanya dulu apa gitu. Iya, iya. Yaudah Bitan aja udah yang nanya. Lase-lase Bitan dan Dodo mau tau nih. Bahasa Mandarin dari penurut. Bitan haupang deh. Oke teman-teman di rumah juga harus jadi anak penurut ya. Seperti Bitan dan Dodo. Nah bahasa Mandarin dari penurut adalah ting hua. Penurut ting hua. Penurut ting hua. Yuk kita ulangi sekali lagi. Penurut ting hua. Penurut ting hua. Penurut ting hua. Nah sudah benar pun ucapannya anak-anak. Kita ucapkan sekali lagi supaya semakin khukul ya. Penurut ting hua. Penurut ting hua. Ayo cari pasangan kata yang tepat. Ayo cari pasangan kata yang tepat. Rendah hati. Rendah hati. Cien hua. Ya. Kapan. Teng hua. Pendiam. Wen jing. Ayo. Temukan lagi pasangannya. Temukan lagi pasangannya. Penurut ting hua. Pemberani yong kan. Pendiam. Wen jing. Penurut ting hua. Optimis. Lekuan. Lemah lembut. Pemberani. Lekuan. Unhe. Yong kan. Pendiam. Pemberani. Yong kan. Pendiam. Won jing. Penurut ting hua. Rendah hati. Pendiam. Penurut ting hua. Penurut ting hua. Cien hua. Teng hua. Teng hua. Bersama pitan, teman-teman di rumah, dan juga lause. Hah? Tambah pinter kita bahasa Mandarin ya. Iya dong. Jadi kita sudah belajar kesekatnya kepribadian manusia. Apa aja tuh? Seperti optimis. Le kwan. Lemah lembut. Wan he. Lalu, pemberani. Kho. Yong kan. Dan juga rendah hati. Cian shi. Lalu, pendiam. Wen cing. Pendiam. Penurut. King kwa. Bisa aja dong. Bisa aja dong. Teman-teman, jangan lupa ya. Apakah kembali kosa kata yang sudah kita pelajari hari ini? Ulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Pusing. Jangan lupa. Kita harus berterima kasih kepada lause yang sudah mengajarkan kita. Terima kasih lause. Sisi lause. Buka cibitan dan dodo. Dan juga teman-teman di rumah. Jangan lupa dipelajari kembali ya. Kosa kata yang sudah lause ajarkan hari ini. Saya cien. Dan jangan lupa nonton YouTube channel Bitan di Bitan Nihau. Bitan Nihau. Instagram Bitan, at Nihau Bitan. Wah. Jangan lupa ya. Ngapain lagi kita? Kita pamit dulu. Nah, teman-teman, kami pamit dulu ya. Sampai jumpa lagi. Dadah. Di Tandodo berdua pamit dulu. Kita bertemu lagi minggu depan. Melanjang dan bermain bahasa Mandarin. Di Tandodo berdua pamit dulu. Cacan, kita bertemu lagi minggu depan Cacan, lola jangan bermain bahasa mandarin Kita dorobah dua pamin dulu Cacan